Take-home message-nya adalah COVID-19 itu memang 80% bisa sembuh sendiri. Karena dia self-limiting disease, bahkan tidak bergejala. Tapi masalahnya adalah betapa cepatnya virus ini menyebar. Dan ketika semua tertular, ada 20% dari yang terkena itu butuh perawatan di rumah sakit. Artinya 20% itu menimbulkan gejala sedang sampai berat. Dan rumah sakit tidak akan cukup menengani kalau ada banyak yang sakit dalam kurun waktu satu waktu, seperti sekarang. Akibatnya yang bergejala berat butuh oksigen tidak bisa ditangani. Oksigennya habis. Efek dominonya pasien dengan penyakit lain pun harus berubu tempat dengan pasien COVID-19. Ketika kita tertular, kita bisa dengan mudah juga menulari anggota keluarga kita. Kalau ada lima orang, maka salah satu itu bisa mengalami gejala berat. Karena tadi 20%-nya mungkin ya. Dan harus cari pondang-panting ribet, cari oksigen, cari rumah sakit yang kosong. Selain itu, tidak ada yang bisa mendebak. Dengan pasti kalau kita kena, akan gejala ringan atau berat. Jadi sekarang stigma bahwa COVID itu yang meninggal itu hanya usia tua, enggak. Di rumah sakit kami, ada yang usia 29 tahun meninggal tanpa comorbid. Ada yang usianya 22 tahun tanpa comorbid pun meninggal. Jadi memang karena kita tahu bahwa COVID ini mudah sekali menyebar dan bisa menyebabkan sesuatu yang fatal, maka kita memang harus menerima itu. Maksudnya kita enggak bisa menolak. COVID itu enggak ada. COVID itu kita enggak bisa menyangkal seperti itu. COVID itu memang ada gitu adanya. Tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan dia, bahwa kita harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, dengan menetapkan protokol kesehatan 5M, dan kita supaya kalau seandainya nanti memang ada yang mengalami gejala berat, rumah sakit tidak overload, dan kita bisa menangani pasien itu dengan lebih komprehensif, dan sekarang ventilator juga bisa tersedia gitu. Tunggu sampai kayak sekarang ventilator habis di mana-mana, seperti itu ya. Dan selain 5M, pesannya adalah stop hoax dan misinformasi. Kacaunya penanganan COVID-19 di Indonesia karena kebanyakan drama dan sensasi. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, di mana yang kita bisa lakukan dari hal yang kecil, yaitu adalah dengan protokol 5M, dengan tidak menyebarkan hoax, dengan selalu kita juga saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain, dan saling men-support satu dengan yang lain, supaya kita juga bisa memberikan kontribusi, yaitu kata-kata yang positif dan semangat bagi mereka yang terkena. Dan kita tidak boleh memberikan stigma negatif, oh karena kamu COVID saya jauhi, karena kamu infeksius yang tidak mau dekat-dekat, tidak seperti itu. Dalam artian kita harus juga mendukung mereka, toh mendukung itu bisa juga dengan online, seperti itu. Jadi hidup bernamai dengan COVID, ini saya mengambil dramatis 6 ad yang ke-27, bahwa siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kalau kita khawatir terus, tidak akan ada habisnya. Jadi jangan panik dan jangan khawatir. Kita tetap tenang dan berserah penuh kepada Tuhan, di mana protokol kesehatan adalah kunci, jangan mudah terprovokasi dan percaya dengan hoax. Tetap jalan komunikasi dan saling mendukung, mendoakan via online dengan afirmasi positif. Kita tahu prinsipnya mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati, dan kita harus belajar dari pola COVID, di mana setiap kali libur panjang, pasti angkanya naik. Jadi kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Memang setelah libur lebaran kemarin, lonjakannya itu tinggi sekali, karena mereka mulai, kita mulai abai dengan protokol kesehatannya. Nah, ini ada video supaya kita nggak terlalu stress juga. Ini di jalan beragak saya rasa ya. Kita lihat sama-sama. Ini pembagian masker gratis ya. Tuh. Kebayang ya maksudnya, dia memakai hand sanitizer untuk cuci tangan, untuk mukanya gitu ya. Sementara itu adalah konsep yang salah, karena percuma mukanya didesinfeksi kalau maskernya nggak dipakai gitu ya. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf mungkin kalau agak menakutkan gitu ya, tetapi memang kita harus mengenal dulu prinsipnya COVID itu seperti apa, baru kita bisa hidup berdamai dengan dia. Karena kalau kita nggak kenal apa itu COVID, dan kita nggak tahu bahayanya seperti apa, kita pasti bisa menganggap COVID itu nggak ada. Saya nggak percaya dengan adanya COVID gitu ya. Sementara kita di rumah sakit sudah lumayan, babak belur gitu ya, mengatasi pasien-pasien COVID ini. Ya ini adalah situasi di IGD, sekitar bulan Juni tahun lalu ya, bulan Juni tahun lalu, di mana kita masih bisa lihat, ini orang-orang masih pada takut ke rumah sakit, angka COVID-nya masih sangat rendah, saya masih bisa sempat foto-foto. Saat ini kalau saya jaga IGD, sudah nggak ada kesempatan kayak gini lagi, bahkan untuk makan minum pun nggak bisa gitu ya. Mari kita sama-sama sadari mengenali COVID, kita hidup berdamai dengan dia, dan kita juga tetap berserah penuh kepada Tuhan, karena ini ada dari satu pujian, saya sangat dikuatkan sekali dengan pujian ini ya, bahwa apapun yang terjadi dalam keadaanku, bahwa sukacitaku hanya di dalammu gitu ya. Kalau nggak ada sukacita dari Tuhan, imun kita pasti akan turun drastis, dan makin mudah lagi untuk terkena COVID. ketika itu.